Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak di rumah Bapak Ibu Guru mendoakan semoga senantiasa anak-anak di rumah diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan tetap dalam lindungan Allah SWT pagi hari ini Ibu Guru akan memberikan pembahasan PTS Tema 6 Tahun Pelajaran 2019-2020 berikut pembahasannya dapat dilihat anak-anak PPKN Kompetensi Dasar KD 3.2 pilihan ganda dan isian singkat lanjut ke Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.7 disini terlihat untuk pilihan gandanya ada pada nomor 11-20 kemudian lanjut untuk isian singkatnya nomor 26-30 anak-anak dapat melihat jawaban yang sudah anak-anak kerjakan sebelumnya lanjut untuk matematika kompetensi dasar 3.6 nomor 1 terdapat jawaban 1000 gram nomor 2 yaitu A yang ketiga yaitu diketahui berat tepung terigu 1 kg berat tepungnya 5 oz yang ditanyakan berapa berat tepung setelah dicampur yang ditanyakan adalah oz kemudian dijawab berat tepung terigu 1 kg titik-titik oz nah 1 kg ada 10 oz berat tepung tapioca 5 oz berat tepung setelah dicampur ada berapa anak-anak nah disini langsung bisa terlihat jawabannya berat tepung terigu ditambah berat tepung tapioca yaitu 10 oz ditambah 5 oz jawabannya ada 15 oz jadi berat tepung setelah dicampur ada 15 oz lanjut ke nomor 4 perhatikan gambar spiring nasi benda spiring nasi yang tepat dengan ukurannya dalam 2 kg tetap sama ya kemudian 20 oz dijadikan ke kg yaitu 20 dibagi 10 karena naik 1 menjadi 2 kg kalau yang 200 gram 200 dibagi 1000 ada 0,2 kg jadi ukuran yang tepat untuk spiring nasi 200 gram yang C untuk jawaban nomor 5 yaitu A 6 C lanjut ke nomor 7 diketahui belanja ikannya 20 oz belanja udangnya 20 oz yang ditanyakan berapa total belanja ibu dalam kilogram ya nah total belanja ibu bisa kita tambahkan anak-anak belanja ikan ditambah belanja udang ada berapa ya 20 oz ditambah 20 oz nah masih sama ya satuannya jadi ada 40 oz karena yang ditanyakan kilogram jadi karena yang ditanyakan dalam satuan berat kilogram jadi kita jadikan kilogram anak-anak dari jawaban yang belanja ikan ditambah belanja udang tadi ada berapa nah oz ke kilogram itu naik satu berarti dibagi 10 40 dibagi 10 ada 4 kilogram lanjut ke nomor 9 perhatikan gambar berikut anak-anak gambar yang pertama soal nomor 9 yaitu membandingkan nah yang gambar pertama dengan gambar yang kedua itu sama karena apa nah kita jadikan dulu yang awal ya 500 gram ditambah 500 gram itu ada 1000 gram jika dijadikan kilogram yaitu 1 kilogram sedangkan yang gambar kedua terlihat 1 kilogram gambar 1 sama beratnya dengan gambar yang kedua nah ingat ya anak-anak ya ketika ingin mengerjakan seperti ini harus dijadikan dulu salah satu lanjut ke nomor 10 yaitu kilogram gram dan ons baik anak-anak lanjut ke nomor 11 yaitu ada soal 3 kilogram titik-titik ons titik-titik gram yang pertama kali kita kerjakan yaitu yang depan terlebih dahulu 3 kilogram ada berapa ons nah karena turun 1 berarti dikalikan 10 3 kali 10 ons ada 30 ons belum selesai anak-anak lanjutkan ke 3 kilogram jika dijadikan gram ada berapa 3 kilogram titik-titik gram 3 kali 1000 karena apa turun 3 tangga yaitu 3000 gram itu dia jawaban dan penjelasan dari nomor 11 anak-anak bisa mengganti atau menambahkan jika belum pas dengan yang sudah dikerjakan anak-anak lanjut nomor 12 diketahui panen rambutan 4 keranjang 1 keranjang beratnya 3 kilogram rambutan yang ditanyakan berapa berat seluruh buah rambutan yang dipanen ini dia jawabannya anak-anak berat seluruh panen banyak keranjang dikali berat 1 keranjang cukup 4 kali 3 kilogram ada 12 kilogram lanjut ke nomor 13 anak-anak perhatikan pernyataan berikut berat gula ada 1 kilogram berat mentega ada 5 ons berat gram ada 10 gram urutan benda yang paling berat terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui atau harus menyamakan satuan beratnya terlebih dahulu caranya disamakan dulu satuan beratnya ke gram berat gula 1 kilogram jika dijadikan gram ada 1000 berat mentega dari 5 ons jika dijadikan ke gram ada 500 gram berat gram ada 10 gram jadi urutan benda jadi urutan benda dari yang paling berat yaitu ada gula mentega dan garam lanjut ke nomor 14 40 ons sama dengan 5 kg caranya disamakan satuan beratnya ke ons terlebih dahulu 5 kg itu ada berapa ons ada 50 ons jadi 40 ons lebih kecil daripada 50 ons selanjut nomor 15 2 buah melon lebih besar daripada 3 buah apel lanjut ini dia pembahasan spdp kompetensi dasar 3.1 disini terlihat ada nomor 16 sampai 30 berikut pembahasan pada nomor 28 29 30 pembahasan PTS tema 6 2019 2020 guru harap anak-anak dapat belajar lebih sungguh-sungguh untuk menghadapi PTS tahun 2020 2021 budita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembahasan 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 pembahasan